musik apa itu? aku ditunggu ke pasar ini kan belanja ada pedangan diweng ini cocok ya mesti cocok halo guys gimana puasanya? masih semangat? hari ini Simbok mau bikin menu ya? yang asem-asem guys sayur asem betawi cocok tenang kalau ditambah ikan asin kacangan sambal jarot dan es tubruk lemon cocok banget jadi inspirasi menu berbuka yang mudah dan praktis guys asinnya pas daun jeruknya kakak dengar agar aku lepaskan terus jatuh terus Zaman saat ini yoyo lho, mau belanja semene lho Iki mau bho, ngomong tak piro, iki mau Makin ternyek ditung-tung tak oke, bho Aduh, belanjanku semene yoyo, ntek oke Apaan apa, bho? Kok koyorase ngaku, gi? Apa? Temla, temli, temla, temli Masih, ayo yoyo, ngapain, bho Cocok, kawannya adem, pedang goreng, teh tubro Oh, 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 oh Oh, aku ditunggul ke kaneng pasar, iki kan belanja Ada pedangan dewe ini, iki Hmm, lanjut, lanjut Tupi itu, ayo Tupi, ayo Kok simpeng ane ki, ngacik dewe, orang minta ini bujono, kayak nge ane ki ya Hmm, kok gusau tupi ya toki Wah, ini seger kok iu, eh, si yu Iki teh tubro, kok simpeng itu ya ucuk-ucuk punya inspirasi Bikin minuman tubro-tubro, iya Hmm, cocok Uh, Moh, cacau Lha, lih lih lih, lih lih cacau Kalah G timest struggle Enak-enak tidak besar, udara Produk puka-duk Udah ya sama besar bodoh lagi Francesc dipenuhkan kesini siapa tema yang penting ? raih klas raih klas raih klas lho nanti kalo masakannya matang ya dimakan bersama-sama iya ini raku udah digawo iya ini tak gawo nih apinya wes nyala iya tau ini yuk malah digawo lu gak wes biarkan saja pak ini yang ngecumel nanti kita sogok pake sayur ratum khas betawi ini bahan-bahannya yuk guys yuk ada kacang panjang jasgung jipang atau labu ciam kol terus kulit kemelinjur kacang tanah yuk wes bumu-bumu ini ada berambang bawang cabai keriting merah gula jawa salam laos terasi yang sudah dibakar air asem jawa dan tentu saja garam simbo dan yuher siap masak loh guys tapi tetep jangan kemana-mana setelah ini simbo sama yuher akan melanjutkan masak yuk guys wes ayo guys kita masak tenang kali ini yuher yang motong-motong sayur ratu siap mok ya dan simbo yang mau ngulek bumbunya yuk guys yuher mau memulainya dengan apa yuher kacang panjang kacang panjang kacang panjang simbo yuher mau mulai dengan memasukkan bawang berambang rasi oke jangan lupa terus lombok abang yuher wes kebayang segeri yu 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 sayur rasem yu walaupun udah nakan yang kecut-kecut bagi simbo dan yuher itu wes cocok-cocok wes ayo dulek-dulek ya guys wes alo suhar ih naku ya lampong mbok kacang panjang wes kalau buat lagi deh ya mbok oke oke siap simbo tinggal mau geprek laose ya guys ya oh geprek terus langsung ditegoke di air yang sudah melekutuk-melekutuk ya guys sayur asem ini ya guys ya kalau di Indonesia raya ini ternyata itu banyak macamnya nah yang simbo buat ini khas betawi pakai kacang tanah kalau di Purwokerto itu pakai wortel kalau di Palembang pakai olahan seafood nah kalau di Kalimantan guys malah pakai ikan patin tapi yu tetep rasanya enak ada asem-asemnya wulawong namanya sayur rasem nah berhubung pakai kacang tanah dan ini yang paling lama mateng semua kita cekuk dulu yu 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 oh gitu mbok se daun salami pakai tiga disobek-sebek dulu bihan krosok bihan sepup wes guys sambil nunggu melekutuk-melekutuk dan kacangnya mateng gana tak yang wangi yu Har yah itu turun turun di dukungnya mau simbo potong gede-gede wuh biar nanti krosok saat gigit-gigit itu guys Sudah terpotong semua ini langsung mau si Bok masukkan Karena jagung juga termasuk agak lama mateng Lebih berwarna Koyone ini pas banget Kalau kulitnya melijo ya dimasuk kisah ini Nah ini kulit melijo ini masuk kisah Ini tidak usah nunggu melekutuk-melekutuk dulu Tapi langsung dibumboni ya Dari gula merah, ini sesuai selera Kalau Yuhara seringnya pakai gula merah Ya tapi sedikit Mbok, terlalu manis Tapi cuma sedikit Ada juga yang tidak pakai sama sekali, selera Lanjut simbok mau masuk ke garam Simbok lanjut masuk ke air asam jawonnya Ini sesuai selera, ada yang seneng kecut Ya air asam jawonnya oke Ada yang seneng sedeng-sedeng saja Ya setitik Ini juga simbok tidak semuakan Nanti diicep dulu, kalau memang kurang kecut Ya ditambah Nah guys sambil menunggu airnya belekutuk-belekutuk Ini Yuhar lanjut Motongi kobez atau kolnya ya guys Labunya masuk ya guys ya Terus kacangnya sisanya aja yuk Oh kacangnya Wuhh Sak wajan tutup tenang ini Nanti nguyupi tutup sayur rasemi Setiap kita masukkan kolnya terakhir yuk guys Terus nanti kalian ada yang ada yang ada Walauh Dan diicu tidak ada yang ada Apakah ada yang ada yang ada ini Ya ada yang ada yang ada Oooo Terus nanti Sudah yang ada yang ada Wah Ya Seperti nanti Kobez itu mudah matang ya guys Cepat matang Jadi begitu dicemplong kalau airnya sudah melekutuk-melekutuk Terus ini langsung diangkat pun sudah matang guys Loh Yuk diciduk waw yuk Yuk Tonton alon mok Anas Loh jagung-jagungnya Kacangnya pateng pendulu Wah jagungnya kuningnya meringin Terus ini kawes keraus-keraus Ini dinget di wajan aja Loh ini waw semennya Kebul-kebul guys Sayuran semahas betawi ala simbok dan yuhar Sudah jadi Selanjutnya simbok sama yuhar mau toto-toto Untuk masakan berikutnya yuk guys Guys kali ini simbok dan yuhar sudah melipir di njoba ruangan karena hujannya sudah reda Lihat guys Nah kali ini simbok sama yuhar mau masak menu yang kedua apa yuhar Tadi apa mbok Yuhar itu sudah tak bisikin loh padahal tadi Kita mau masak sambel iwak asin kacangan Loh kenapa kok iwak asin kacangan Ya karena kita pakai iwak asin yang jenis ini ya guys Kalau di daerah simbok sama yuhar itu dinamakan iwak asin kacangan Bahan-bahannya yuk guys yuk tentu saja ada iwak asin kacangan Ada lombok rawit, lombok hijau dan lombok merah besar Bawang merah, bawang putih, garam, gulo Dan biar seger-seger ada hijau-hijau nya daun jeruk yuk guys Yuhar mau ngerajang daun jeruk sementara simbok Mau gorengi bawang merah, bawang putih dan semua cabai-cabai yuk guys Tumpang ke wajan di sok minyak Sedikit baik Dan satu tips dari simbok mungkin juga mamak-mamak di penjuru Indonesia itu sudah tahu Kalau goreng cabai itu kan biasanya beledos-beledos Nah kalau Yuhar dikapak ke Cuma dipitili gagangnya Ini mersok yang jelaskan Nah kalau simbok itu bedo Iya mbok Ini disayat sepiti kayak gini Oh, apa itu mbok lombok? Gede celek yang ngelukuin mbok? Ya semuanya disayat-sayat Wess, minyaknya panas Yuhar terus keracang-keracang gondong jeruknya Pertama yang mau simbok masukkan Bawang merah ya guys Terus bawang putih ya guys Wess, kalau sudah layu berampang bawangnya langsung disusul ke lombok ya guys ya Semuanya dari yang ijo gede Abang gede Abang gede Terus rawiti Goreng sampai layu saja ya guys Coba disiapkan Kita angkatkan gorengnya lombok berambang bawang Terus diuleknya ya yu ya Siap bok Yes Nah sementara Yuhar ngulek sabelnya Sibok mau goreng iwa asinnya Tinggal nunggu matangnya ya guys Yes Ini pak asin tak minyiki yu Karuh seguanget dah yu is Wah seok Enak Yes, kalapnya mbak Kering ya mbak Kering, iya Nah ini minyaknya sudah tak kurangi ya guys ya Masuk Nah Sini Wah Nambung 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 Wess Sekarang biar tambah wangi yu Tambah apa nih mbak? Ya iki Saya lebih raja-raja yang mau Kaya wangi tau yu Wess, pokoknya marah kayak medar mingkup Hahaha Kita tambahkan air saat titik guys Tinggal bibumboni yu har Ono gulo Nah ini sedikit aja Wess Udeg udeg yu guys Wah Wess, meh mateng yu iki Dan ini mbak Ini mbak kok kok denganya Wess, alang iya guys Untung yu har mengingatkan Seperti biasa si mbak itu seneng Lombok-lombok utuh kaya gini ya Wess, mateng yu iya iki Wess, langsung disok kayak gini iki Disok kayak konotan mbak Iya Wess yuk guys yuk Sambel liwasin kacangan ala si mbak dan yu har sudah jadi Wuh, ini sudah kemecer sekali Tapi jangan kemana-mana si mbak masih mau bikin satu minuman yang suger loh guys Guys Kali ini si mbak sendiri karena apa? Karena yu har tak minta tolong buat ngantar masakan yang sudah jadi ke tempat pak ne biar ditoto-toto Nah kali ini si mbak sendiri mau bikin es tubruk lemon Wuh, keren toh Ini si mbak sudah manasi air bahan-bahan nih Ada gulo pasir, lemon terus daun pandan sama teh yuk guys yuk Ini sangat mudah dan ini pas untuk menu buka puasa Makanya si mbak mengucapkan selamat berbuka puasa yuk guys yuk Wess, ayo kita mulai Iki pertama-tama ini kan sudah ada gulo pasir di dalam mangkok Airnya sudah melekutuk-melekutuk Ini langsung saja diseduh dengan air panas begini guys Tinggal diudek-udek kayak gini sampai larut guys Oh iyo guys Daripada ini air panasnya menganggur Ayo kita rebus tehnya dulu Biar nanti sambil si mbak ngaduk sambil si mbak ngirisi lemene tehnya sudah pekat warnanya Wow guys Ini pekat sekali Nah biar ada wangi-wanginya si mbak mau masuk Oke Kedua helai daun pandan yuk guys Oke Masuk Diamkan dulu sebentar Sementara itu si mbak mau ngiris-giris lemone yuk guys Nah Dan ini selama si mbak ngiris-giris tadi Aroma teh bercampur dengan pandan yaki guys Wah Sudah membuat si mbak berimajinasi minum seksu Weker tenang Dan iki sudah pekat sekali warnanya Lihat to guys Luuu Tinggal kita saring yuk guys yuk Weis ayo Segera kita toto di dalam gelas Pertama yuk guys yuk Simbok kasih ese dulu Terus di toto-toto jeru ek Dikasih sirup gulonik Dikasih tehnya Wuuu Ayo tenang niki guys Terus irisan lemon di atasnya guys Iki loh guys Sudah jadi satu gelas es tu bro lemon ala simbok yuk guys yuk Simbok mau bikin dua lagi buat pak ne dan yuhar Setelah itu yuk guys kita susul ke sana Terus makan bersama yuk guys yuk Kita coba minum dulu ya Tari Madreeng Simbok Yuhad dan pak ne sudah berada di tempat makan Terus Pak Nek, sudah masak kita buat kek yang spesial. Terus ini makan, apa minum dulu? Kita coba minum dulu ya, Yuk Haryo. Oh, terima kasih, Mbok. Ini buat Pak Nek, ayo, Pak Nek. Ayo, tenang, supaya, Mbok. Gak terlalu, Pak Nek. Setelah kemecer, aku. Aduk dulu ya, guys, yol. Karena gulanya berada di bawah. Aku kok kaya bisa tahu mau bikin, Mbok. Masa kok si Mbok itu baru bikin pertama kali ini, kok? Iya, loh. Alah, ini kira-kira lemon itu, Mbok. S2, bro, S2, bro. Ya, kan alah si Mbok, Pak Nek. Masakan itu, alah si Mbok itu bisa berubah. Warna, bentuk, juga nama. Masih tahu, manut, Pak Nek. Ini enak, Mbok, seger. Enak atau Yuhan? Enak, ini aku rasa munih mau apa, Mbok? S2, bro, lemon. Aku tak ngombewein, Mbok, rasa munih. Wah, seger. Jan, Mbok, matuk. Tapi disisakan buat nanti. Oh, gitu? Iya, iya. Kita masih mau makan yang pedes-pedes. Yang seger-seger. Ini mau tambah pedes. Benar. Ayo, Pak Nek, kita nikmati masakan si Mbok. Sayur asem sama sambal liwa asim kacangan. Kita coba dari kuahnya dulu, guys. Coba lagi, guys. Tapi bisa. Mbok, yuk ditambah lagi, Nek. Kita coba sayur-mayurnya sama kacangnya dulu, guys. Arak kemer-melek, Mbok. Benar. Benar, yuk. Ini empuknya pas. Pas. Kacangnya masih bertekstur. Jadi si keraus-keraus, jagungnya. Ini sudah kuras sekali. Iya, juga bible. Ini your heart pakai nasi, Nek. Ini sama nasi. langsung sedok langsung serumput sayur asm digaduh ya enak sampai nasi enak enak dulu karena sambel ini ayo guys kita campur sama sambel tumpuk-tumpuk sama sayur sama nasi asinnya pas daun jeruknya menggugah selera simbok mau lanjut menikmati masa aneh simbok dan pemandangan yang ada di sini simbok mangane sayur asm nyambut gawe oco gole alem tandang useng temen supaya urepo tentrem selalu saksikan simbok di acara masak guys hanya di netv ya guys ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati